Cincin Maut Jelit 27. Oleh sebab itu setelah berpikir sebentar, dia lantas mendesak kepada Leng Hongya untuk mengajak Leng Ning Chiu pulang ke rumah, asal sudah diajak pulang, tak bisa diragukan lagi, Leng Hongya pasti akan menantikan lamarannya. Dan saat itulah tak bisa lari lagi, si Nona yang kecil mungil putih dan montok itu pasti akan berbaring di dalam pelukannya dalam keadaan telanjang bulat. Dan kemudian, dasar cabul, belum lagi menjadi kenyataan dia sudah membayangkan sampah jauh ke depan sana. Leng Hongya segera manggut-manggut, katanya kemudian. NLNG Chiu, apa yang diucapkan Kuan Hong memang benar, kita memang harus pulang lebih dahulu entah sudah pikun, entah memang bodoh tua bangka macam kerbau ini seakan-akan tidak memahami perasaan sedih dari putrinya saja, dia malah mendesak anak gadisnya agar segera pulang. Leng Ning Chiu bukan saja tidak berniat untuk pergi, suara tangisannya malah semakin menjadi-jadi, dia seperti sedang melampiaskan semua rasa sedihnya melalui isak tangis tersebut Kuan Hong menjadi gelisah setengah mati, sampai menggaruk-garuk kepalanya macam monyet kekepanasan, tentu saja tak mungkin baginya untuk menyeret gadis itu pulang ke rumah. Akhirnya Leng Ning Chiu tidak menangis, pelan-pelan dia mendongakan kepalanya dan menyekai rematanya dengan tangan yang halus setelah itu ujarnya, aku tak akan pulang selama-lamanya, mengapa jerit Leng Hongya dan Kuan Hong bersama. Kedua orang ini merasa terkejut sekali bahkan sama sekali tidak menduga kalau gadis itu bakal nekat. Kemudian hampir bersamaan waktunya pula mereka mementak, kau tak akan pulang ucapan tersebut benar-benar merupakan tembakan yang mematikan, ancaman untuk tidak pulang selama-lamanya, ini bukan saja membuat perasaan Leng Hongya bergidik, bahkan Kuan Hong pun merasakan hatinya menjadi dingin separuh, dengan membelalakan mati mereka yang memerah seperti mau menangis, mereka awasi wajah Leng Ning Chiu ekat-lekat. Leng Ning Chiu yang sedih dan sayur kembali berkata tegas, Aku tak akan pulang lagi ke rumah, tiada orang yang bisa menghalangi keputusanku ini lagi kau benar-benar sudah tidak mau iayahmu lagi seru Leng Hongya cepat. Leng Ning Chiu menggelengkan kepalanya berulang kali. Bukannya aku tak mau iayah Iyagi, tapi kau orang tua lah yang sudah tidak mau i putrimu, mengapa kau tidak pikirkan, putrimu sudah dewasa, sedang soal perkawinan merupakan masalah besar, paling tidak kau harus memberi kesempatan kepadaku untuk menentukan pilihan, bila kau ingin menjodohkan putrimu dengan badut dari Jit Guatsan ini, lebih baik putrimu mati saja, saking gusarnya Leng Hongya segera mengayunkan telapak tangannya ke udara, bentaknya. Sekalipun tak mau juga harus mau, semua persoalan yang sudah diputuskan oleh Leng Hongya selamanya tak pernah akan dirubah, sekarang kau harus ikut aku pulang, kalau tidak aku akan turun tangan sendiri untuk menyeretmu, ayah. Pekik Leng Ning Chiu sedih. Kuan Hang melirik sekejap ke arah Leong Tian Im, tiba-tiba serunya dengan lantang, Gak kau, Ning Chiu bisa begitu berani menentangmu karena dalam hatinya masih ada setitik harapan, asal kita bisa melenyapkan setitik harapannya itu untuk selamanya, sudah pasti Leng Ning Chiu akan berubah pikiran mula-mula Leng Hongya tertegun, kemudian dengan cepat dia dapat memahami maksud hatinya, mencorong sinar buas dari balik matanya, sementara hawa pembunuhan menyelimuti seluruh wajahnya. Ia tertawa seram dan berseru, heeh...heeh...betul, tepat sekali ucapanmu ini, masih untung kau telah memperingatkan aku hari ini, Leong Tian Im bisa menampilkan sikap yang luar biasa sabarnya karena dia enggan terlibat di dalam pertikaian suai cinta yang amat kalut itu. Siapa tahu Kuan Hang memojokkan posisinya, hal ini membuat amarahnya betul-betul meledak. Dengan suara dingin dia segera menegur, Kuan Hang, kesabaran seseorang itu ada batasnya, aku tidak mengharapkan kau melarut-larutkan persoalan ini, jika kau berani berbicara sembarangan yang tidak pernah lagi, jangan salahkan bila aku tak akan bersikap sungkan-sungkan kepadamu. HMM Kuan Hang melotot besar, lalu bentaknya keras-keras, mau apa kau aku aku merobek mulutmu sampai hancur, lalu mengambil sepuci air kencing dan kutuang ke dalam mulutmu HMM, ketahuilah aku bukan cuma gertak sambal belaka, apa yang ku katakan bisa kulakukan, nah bayangkan sendiri bagaimana akibatnya nanti, aku percaya kau pasti mengetahui jelas daripada aku Kuan Hang mendengus pula. Maknya, kau tak usah mengibul di depanku, aku orang syikuhan bukan seorang yang bloon, benarkah begitu jengek Luyong Tian Im Sinis, inginku saksikan apa benar kau tidak bloon menyusul paras mukanya menjadi dingin, tubuhnya turut melompat maju ke depan, pelan-pelan telapak tangan kanannya diayunkan ke depan, serem tetan cahaya dingin yang menyilaukan mati segera muntah keluar melalui telapak tangannya. Di melirik sekejap dengan Sinis, kemudian katanya, silahkan, aku sudah menunggu dirimu untuk melancarkan serangan lebih dahulu HMM. Tanda seru Kuan Hang bukan anak bodoh, melihat pihak lawan menantangnya untuk berdual, dia tahu kalau pertarungan tak bisa dihindari lagi. Maka serunya kemudian sambil tertawa seram, baik, aku memang berniat untuk mencoba kekuatanmu selesai berkata, pemuda yang licik dan berbahaya ini segera melompat pula ke tengah harna, telapak tangan kanannya diputar membentuk satu lingkaran, kemudian segulung angin pukulan yang maha dasyat dilontarkan ke depan. WS segulung desingan angin pukulan yang sangat dasyat, secepat sambaran petir dilontarkan ke muka. Leong Tian Im menyongsong datangnya ancaman tersebut dengan telapak tangan kanannya, dia berseru sambil tertawa tergelak, haaah titik haaah titik haaah titik bagus sekali, kau memang tidak termasuk seseorang yang tidak berkemampuan apa-apa. Elblaam tanda seru diiringi suatu benturan keras yang memekikan telinga, dua gulung angin pukulan yang tajam seperti pisau telah saling mementur satu sama lainnya, disusul kemudian berkumandang suara dengungan keras di tengah angkasa sampai lama. Kemudian suara dengungan mana baru membuyar kembali. Adu uh uh tanda seru keluhan panjang bergema pula menyusul suara dengungan yang amat nyaring tadi. Paras muka kuan hang pucat piat seperti mayat, peluh dingin jatuh bercucuran membasai jidatnya, dia mengerang kesakitan dan tubuhnya beruntun mundur sejauh 7-8 langkah. Darah bercampur air menyembur keluar dari mulutnya dan membasai ujung bibirnya, dia memandang musuhnya dengan tercengang, hampir saja tidak dipercayai olehnya kalau pihak lawan mampu melukai dirinya cukup di dalam satu gebrakan saja. Bagaimana E.J. Lyong Tian Im kemudian sambil tertawa dingin, Saudara kuan, kita masih mempunyai kesempatan dua jurus untuk mencoba lagi apa maksud. Perkataanmu itu seru kuan hang dengan suara agak gemetar, Lyong Tian Im mendengu sinis. Kau hanya akan mampu untuk menerima dua buah pukulanku lagi, Saudara kuan, rasanya dari seranganku ini tentu sudah kau cicipi bukan? Panas, linu dan memang cocok sekali bagimu. Aku tidak percaya seru kuan hang sambil menahan rasa geramnya yang menjadi-jadi. Sementara itu, Leng Hong ya juga telah menemukan keadaan yang kurang beres dalam pertarungan tersebut. Dia tidak menyangka kalau tenaga dalam dari Lyong Tian Im sudah mencapai tingkatan sehebat ini, tapi lebih tak menyangkai agi. Andai kata Lyong Tian Im menambai, dengan sebuah pukulan lagi, maka kuan hang akan menemui ajalnya secara mengenaskan. Buru-buru dia melompat maju ke muka kemudian berseru, kuan hang, harap kau mundur dari sini sekali lagi kuan hang muntah darah segar, kemudian dia baru berseru agak gemetar nepekling. Gau.haa.haa.haa.haa mendadak dari luar rumah penginapan berkumandang suara gelak tertawa seseorang yang sangat nyaring, disusul kemudian muncul sepasukan mabusia berbaju hitam yang menyerbu ke dalam rumah penginapan tersebut. Kemunculan dari rombongan manusia berbaju hitam itu terlalu mendadak dan amat mengejutkan hati orang. Paras muka kuan hang berubah hebat, terlintas rasa takut dan ngeri dalam hati kecilnya. Leng Hongya sendiri pun agak tertegun, sesudah mengawasi rombongan manusia berbaju hitam itu berapa saat, dia baru sampai menegur dengan suara dingin. Kalian berasal dari partai mana kemudian sambil memandang sekejap ke arah lelaki kekari yang berada di paling depan tanyanya lagi, dan siapa pula kah sebagai pimpinan dari rombongan tersebut adalah seorang lelaki berjenggot hitam yang beralis metu, tebal, dia segera tertawa terbahak-bahak. Haa 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 aku adalah komandan pasukan dari perguruan Liusah Bun Libun Yang. Hari ini, kami memperoleh perintah dari pemimpin tin kami untuk menyambut kedatangan kuan hang ini dengan hormat agar ia sudah berkunjung sebentar ke markas besar perguruan Liusah Bun kami. Kata Liusah Bun tersebut segera mengagetkan perasaan lenghongnya, dia tak mengira kalau perkumpulan Liusah Bun Yang sudah lama punah dari dunia persilatan, sekarang bisa muncul kembali dalam dunia dengan kekuatan baru. Dia lantas melirik sekejap ke arah Libun Yang, kemudian tegurnya lagi, siapakah pemimpin kalian kau boleh bertanya kepada kuan ya, aku rasa dia akan jauh lebih jelas, sahut Libun Yang dingin. Ucapannya yang angkuh dan sikapnya yang dingin dan hambar, padahal kekatnya tidak memandang sebelah mata pun terhadap jagoan tersebut. Lenghong ya segera berkerut kening sesudah menyaksikan kesemuanya itu, serunya, tampaknya kau sangat tidak bersahabat, mungkin kau tidak mengetahui siapakah aku kembali Libun Yang tertawa terbahak-bahak. Ha 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 ha, Anda kata kau bukan pemilik lembah teongkok yang termasuhur itu, aku pun tak akan bersikap sedemikian sungkannya, Lenghong ya, aku Libun Yang telah bersapa tutur lebih dulu, jadi Anda kata nanti akan menyalahi dirimu, kau tak bisa mengatakan kalau kami semua tidak mengerti akan sopan santun, oh 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 kalau begitu kau tidak memandang sebelah mata pun terhadap diriku, seru Lenghong ya dengan gramnya. Paras muka Libun Yang amat dingin seperti es paling tidak aku masih menganggapka sebagai seorang tokoh dunia persilatan, padahal persoalan ini sama sekali tiada sangkut lautnya dengan dirimu, cuma saja lantaran Kuanya datang bersamamu, sedangkan kami pun ada urusan hendak mengundang Kuanya untuk menjumpai pemimpin kami, oleh sebab itu dalam tata sopan santun, aku harus bertegur sapa dulu denganmu, sedang mengenai persoalan selanjutnya hanyalah urusan pribadi dari kami orang-orang liusan bun, semoga saja saudara tidak mencari gara-gara lagi dengan kami, orang sili ini memang hebat sekali. Terutama bibirnya yang pandai mencari posisi, hanya melihat dari keberanian orang ini saja rasanya sudah cukup untuk membuat semua orang kagum. Leng Hongya sendiri pun sama sekali tidak menyangka kalau di dalam dunia persilatan masih terdapat orang yang tak memandang sebelah mata pun terhadap dirinya, saking gusar segera mendongakan kepala dan tertawa terbahak. Haah, 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 komandan li, sikapmu ini benar-benar membuat aku merasa sangat terharu, heeh, 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 aku Leng Hongya selain merasa kagum kepadamu, bahkan aku pun telah bersiap sedia untuk menjalin hubungan denganmu mencorong sinar dingin dari balik matanya, segulung hawa pembunuhan segera menghiasi pula raut wajahnya, sambil tertawa dingin dia berseru, komandan li, dapatkah sebelum urusan ini berlangsung, kau bermain dulu dengan aku orang sileng? Boleh saja jawab Li Bon Yang, asalkan urusanku telah selesai kulakukan, apapun yang Leng Sian Seng inginkan, kami semua pasti akan menyambut keinginan tersebut dengan penuh kegembiraan Leng Hongya mendengus. HMM, bagus sekali, komandan li dari perguruan liusah bun memang tidak malu disebut seorang jagoan hebat Li Bon Yang hanya memandang lawannya sambil terbawa hambar, setelah melirik sekejap ke arah Kuan Hong, dia lantas berseru, Kuan Ya, mari kita segera berangkat kemana Kuan Hong tertegun. Aku yakin kau pasti lebih jelas daripada ku sahut li bun yang dengan suara dingin apakah kami harus menerangkan dengan lebih jelas lagi kepadamu Kuan Ya, kau toh bisa melihat dengan jelas sekarang aku orang silim masih mengundang kepergianmu secara hormat. Sebentar, apabila keadaan jadi berubah, Mungkin kami akan gunakan kekerasan untuk menggusur dirimu sampai begitu titik heeh, heeh, sudah pasti semua orang akan merasa tak enak paras muka Kuan Hong berubah hebat, saking gusarnya dia segera tertawa geram. Heeh heeh heeh, kalau begitu mari kita buktikan bersama, Saudara Li, siyaute sekarang berada di sini, apabila kau mempunyai kepandayan yang hebat silahkan saja diperlihatkan kepada diriku, ingin kulihat apakah kalian memang mampu untuk berbuat sesuatu terhadap aku orang si Kuan ke ii kali bun yang menyaksikan sikap dari Kuan Hong berubah menjadi keras kepala dan ketus, seo iah olah tidak memandang sebelah mata pun terhadap orang-orang liusah bun, dia segera mencibirkan bibirnya dan tertawa dingin. Kuan ya dia berseru dengan ketus, lebih baik janganlah mengadu batu dengan tahu, mencari penyakit buat diri sendiri, dia lantas mengulapkan tangannya, tampak bayangan manusia berkelebat lewat tampak dua orang lelaki berbaju hitam yang menggembol golok maju ke depan dengan langkah lebar. Kemudian satu dari kiri yang lain dari kanan menjepit Kuan Hong di tengah-tengah. Terdengar salah seorang di antaranya berkata dengan suara sedingin salju. Kuan ya, kami mendapat perintah untuk melaksanakan tugas aku percaya kau adalah seorang yang pintar, janganlah memberi kesulitan yang terlalu besar untuk kami orang-orang bawahan, sebab hal ini bisa mengakibatkan ketidaktenangan bagi semua orang Kuan Hong tidak menyangka kalau orang-orang dari liusah bun mempunyai keberanian sedemikian besarnya, bahkan tanpa rasa takut barang sedikit pun juga hendak menghadapi dirinya. Sejak kecil ia dibesarkan dalam lingkungan Jit Guatsan yang setiap hari hanya memberi perintah kepada orang lain, siapa sangka kalau hari ini dia sendiri akan dibekuk dan diperintah orang. Saking gusar bercampur mendongkolnya hampir saja dia muntahkan darah segar. Ditatapnya sekejap kedua orang lelaki tersebut, kemudian serunya sambil tertawa seram, maknya, kalian pada hakikatnya sedang mencari mampus. Dengan memgerahkan sisa kekuatan yang dimiliki dalam tubuhnya, mendadak saja dia mengayunkan tangannya dengan kecepatan luar biasa menghajar dua orang lelaki yang hendak menggusur pergi dirinya itu, selain geram serangan itu pun cepat sekali. Aduh, kedua orang lelaki berbaju hitam itu tak lebih hanya merupakan dua orang pengiring LL Bun Yang saja, berbicara soal tenaga dalam tentu saja mereka masih selisih amat jauh. Ketika menyaksikan datangnya selapis bayangan telapak tangan yang menyambar datang secepat kilat mereka tak mampu untuk berkelit lagi, diiringi jeritan ngeri yang menyayatkan hati, tiba-tiba saja tubuh mereka menggelinding di atas tanah, berkelejutan sebentar dan akhirnya tidak berkutik lagi. Dari mulut mereka muntahkan darah segar, sepasang matanya melotot keluar dan kematiannya mengerikan sekali. HMMM Libun Yang Mengerang Penuh Hamarah Mendadak Dia Menerjang Maju Kedepan Telapak Tangan Kanannya Berputar Membentuk Satu Lingkaran Busur, lalu telapak tangannya ditempelkan di atas jalan darah penting di atas bunggung Kuan Hong, serunya kemudian dengan suara dingin seperti S, Kuan Ya, Kuan Jukan Kepadamu agar sedikit tahu diri, berhubung Kuan Hong sudah menderita luka dalam yang cukup parah, baru saja harus membunuh dua orang lelaki itu dengan mengerahkan sisa kekuatan yang dimilikinya, mendadak saja dia merasakan seluruh kekuatan dalam tubuhnya membeku keras jantungnya berdebar keras dan darah dalam tubuhnya seakan-akan bergolak kencang. Maka sewaktu Libun Yang Menyerbu Kedepan Sambil Menempelkan Telapak Tangannya di atas bunggungnya, padahal kekatnya dia tak berkemampuan lagi untuk membalikan badan, terpaksa dia membiarkan lawannya berbuat sekehendak hatinya, sia-sia saja dia berkepandaian sangat lihai, sebab segenap kepandaiannya itu tak mampu dipergunakan lagi. Hati kecilnya benar-benar merasa sedih sekali, sembari berpaling ujarnya kemudian dengan ketus. Anggap saja kau yang unggui, sekarang kita boleh berangkat meninggalkan tempat ini Libun Yang tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Kuan Ya memang seorang yang pintar, aku Libun Yang telah berbuat kurang sopan terhadapmu, Kuan Hang tidak berbicara lagi, dia berjalan menuju ke depan pintu rumah penginapan itu dengan langkah lebar. Ketika melalui dihadapan Leng Ning Chiu, dia agak berhenti sebentar, bibirnya bergetar seperti hendak mengucapkan sesuatu namun tak sepatah kata pun yang sempat diutarakan keluar. Mencorong sinar buas dari balik matanya ketika Kuan Hang berpaling ke wajah Leong Tian Im, sambil menahan rasa dendam yang makin menjadi ia berseru. Atas pemberianmu hari ini, asal aku Kuan Hang masih hidup di dunia ini, suatu ketika kebaikanmu tersebut pasti akan kubayar titik aku pasti akan menanti kedatanganmu, jawab Leong Tian Im hambar. Sikapnya yang sombong dan menghina tersebut hampir saja membuat Kuan Hang muntah darah, seandainya dia masih memiliki sisa tenaga, sudah pasti Leong Tian Im akan dikejarnya dan diajak berkelahi lagi. Apa mau dikata kekuatan yang dimilikinya sekarang sudah sedemikian lemahnya sehingga untuk mempertahankan diri saja sukarnya bukan kepalang. Terpaksa Kuan Hang harus menelan rasa mendongkolnya itu ke dalam perut, kemudian setelan mendengus, beranjak pergi dari sana dengan langkah lebar. Berhenti bentakan yang dingin dan kaku seperti es itu berasal dari mulut Leng Hongnya. Li Bun Yang maupun Kuan Hang segera berhenti dengan perasaan tertegun dan tidak habis mengerti, entah mengapa Leng Hongnya mencegah kepergian mereka? Leng Sian Seng, apakah kau masih ada sesuatu urusan yang hendak disampaikan kepada kami seru Li Bun Yang dengan suara sedingin es lepakan Kuan Hang perintah Leng Hongnya dengan suara sedingin salju, kalau tidak maka tiada seorang pun di antara anak buahmu yang bisa meninggalkan tempat ini dalam keadaan hidup, Li Bun Yang. Aku yakin kau pasti mengetahui bukan bagaimanakah kera kerjaku, dapat atau tidak kubuktikan dihadapanmu dengan cepatnya hasil tersebut akan diketahui, Li Bun Yang merasakan hatinya tercekat, diam-diam ia bergidik juga menyaksikan kegarangan orang. Sekarang situasinya sudah menjadi jelas sekali, apabila orang-orang Li Usah Bun mergusur pergi Kuan Hang dari situ sudah pasti Leng Hongnya akan turun tangan menghalangi niat mereka tersebut. Dengan cepat dia memutar otak, kemudian katanya dingin, Leng Sian Seng, soal ini tak usah kau campuri, Semoga saja di antara kita dua keluarga jangan sampai bentrok karena masalah ini detik ini antara Li Usah Bun dengan Te Eong Kok masih belum membutuhkan bentrokan secara kekerasan dia menghembuskan napas panjang, kemudian melanjutkan. Apabila Leng Sian Seng bersedia untuk melepaskan persoalan ini, di kemudian hari kami orang-orang Li Usah Bun pasti akan membalas budi kebaikan ini, Lagi pula urusan dari Kuan ya ini sama sekali tak ada hubungannya dengan Te Eong Kok kalian Leng Hong ya tertawa dingin. He 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 titik dari mana kau tahu kalau tak ada sangkut pautnya? Komandan Li, Kuan Hang datang bersamaku, aku berhak melindungi keselamatan jiwanya, apabila kalian hendak menggusur pergi orang tersebut, Paling tidak kalian baru boleh turun jangan apabila Lohu telah mengirimnya kembali ke bukit Jit Guatsan, Selama berada di hadapanku, aku melarang kalian untuk bertindak sewenang-wenang Li Bon yang segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Leng Sian Seng memang pandai sekali bergurau, apa gunanya kau mesti bermusuhan dengan kami orang-orang rendahan? Setauku antara Kuan ya dengan keluarga Leng sama sekali tidak terikat oleh hubungan apapun, Apa gunanya Leng Sian Seng mesti bersusah payah untuk mencari kesulitan dan kerepotan bagi diri sendiri Leng Hong ya adalah seorang tokoh dunia persilatan yang selalu menganggap rendah orang lain, Sudah barang tentu dia pun tak akan memikirkan Li Bon yang yang sama sekali tidak bernama ini dalam hati kecilnya. Walaupun sekarang dia sedang marah sekali, akan tetapi dia tak ingin kehilangan martabatnya sebagai seorang tokoh silat yang berpengaruh dalam dunia persilatan. Dengan wajah sedingin es, katanya kemudian. Bagaimana? Apakah Komandan Li tidak sudi memberi muka kepada aku orang si Leng tidak berani? Jawab Li Bon yang dengan sungkan, permintaan dari Leng Sian Seng tak berani kami bangkang, Hanya saja persoalan ini merupakan perintah dari pemimpin kami, Sebagai anak buah, kami wajib untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, Kendatipun tubuh kami harus hancur lebur, kami tak berani memenuhi keinginan dari Leng Sian Seng tersebut. Leng Hong ya seperti merasa tertegun oleh jawaban tersebut, Dia tidak menyangka kalau orang-orang dari Leng Sian Seng tidak sudi memberi muka kepadanya. Seluruh tubuhnya bergetar keras saking marahnya, dengan suara dalam ia lantas membentak. Kalau begitu kau hendak memaksa untuk bertarung melawan Lohu tanda tanya harap Leng Sian Seng jangan marah, Hamba mempunyai sedikit balas jasa untukmu kata Libun yang kemudian serius. Dia lantas bertepuk tangan tiga kali. Plok, plok-plok suara tepukan terasa bergemas sampai di tempat kejauhan sana. Tak lama kemudian terdengar suara derap langkah yang ramai berkumandang dari luar pintu rumah, Lalu muncul dua belas orang lelaki berdada bidang yang membawa sebilah senjata tajam, Mereka langsung berjalan menuju ke hadapan Leng Hong ya. Apa-apaan ini Leng Hong ya segera menegur dengan wajah agak tertegun. Dengan wajah serius Libun yang berseru, perguruan Liu Sahun kami bisa muncul lembah di dalam dunia persilatan karena kesemuanya itu tergantung pada semangat serta persatuan yang baik. Leng Sian Seng adalah seorang tokoh silat yang disegani setiap orang. Kami tahu kalau kepandaian kami tak akan mampu untuk menandingi keihayanmu, maka untuk membalas budi atas kesediaan Leng Sian Seng memberi muka kepada kami, kami pun bermaksud membayar budi kebaikan Sian Seng dengan darah. Bagaimana caranya membalas budi ini Leng Hong ya tidak habis mengerti apa kapka suruh aku bertarung melawan orang-orang itu. Paras Muka Libun yang makin lama semakin berubah amat serius, katanya dengan bersungguh-sungguh, tidak usah. Kami semua tahu kalau bukan tandingan dari Leng Sian Seng, maka kedua belas orang ini bersedia mengorbankan jiwa mereka untuk ditukar dengan selembar jiwa kuannya, semoga Leng Sian Seng sudi melepaskan tangan HMM, tidak bisa, kecuali kalau orang-orang itu sudah mati semua seru Leng Hong ya sambil mendengus dingin. Sementara itu kedua belas orang lelaki bertelanjang dada tadi sudah membuat barisan di depan Leng Hong ya, sambil mengayunkan senjata mereka tinggi-tinggi, serunya hampir bersamaan waktunya, pemimpin kami telah berbuat kesalahan terhadap Sian Seng dan tak bisa membalas itu, hamba sekalian rela menggunakan darah kami untuk membalas budi kebaikan Sian Seng, percikan darah segar segera memancar kemana-mana, senjata tajam tersebut berkelebat lewat hampir bersamaan waktunya dan roboh bina salah ke dua belas orang anggota setia liusan bun melakukan bunuh diri. Darah segar segera menggenangi seluruh lantai, mayat bergelimpangan di mana-mana, bukan saja semua penghuni rumah penginapan itu pada kabur terbirit-birit, bahkan si pemilik penginapan pun melarikan diri pula dengan ketakutan. Leng Hongya tertegun, dia sama sekali tidak menyangka kalau orang-orang liusah bun biya bertindak senekat ini, tercekat juga hatinya selain muncul perasaan terharu dalam hati kecilnya. Sekalipun orang-orang itu bukan mati di tangannya, namun secara tidak langsung mereki semua justru musuh di tangannya. Memandang mayat-mayat yang bergelimpangan dalam keadaan mengerikan itu, untuk sesaat lamanya dia menjadi terbungkam dalam seribu bahasa dan hanya berdiri termangu-mangu di situ seperti orang bodoh. Ayah Leng Ning Chiu segera berseru dengan suara yang mengenaskan. Inilah harga dari kekerasan hatimu, apa artinya selembar nyawa Kuan Hong dibandingkan dengan belasan nyawa yang begitu gagah perkasa? Ayah, tidakkah kau merasa sedih? Di antara kita dengan orang-orang liusah bun sama sekali tak terikat dendam sakit hati, mengapa kau biarkan begitu banyak nyawa menjadi korban Leng Hongya menggelengkan kepalanya berulang kali? Nak, ayah tidak bermaksud mendesak mereka untuk berbuat demikian bisiknya. Siapapun, tak akan melupakan pelajaran berdarah ini, kata Leng Ning Chiu, lagi dengan sedih, baik orang-orang liusah bun maupun kita, peristiwa semacam ini tak pernah akan mereka lupakan, kendatipun pihak liusah bun tak akan menuntut apa-apa kepada ayah, tapi hati kecil mereka pasti akan menyalahkan ayah yang sama sekali tidak berperasaan itu. Dalam pada itu, Libon yang sudah memberi hormat kepada kedua belas orang anak buahnya yang gagah perkasa itu, titik air metu, tampak jatuh berlinang membasai wajahnya. Setelah menghela nafas panjang, bisiknya. Beristirahatlah dengan tenang di kerajaan langit, kami orang-orang liusah bun yang masih hidup tak akan membiarkan darah kalian mengalir dengan sia-sia, asal kami dapat membunuh Kuan Lok Kahi, maka mengorbankan darah kalian sudah akan memperoleh harga yang sepantasnya dengan sedih dia memandang sekejap ke arah Leng Hongya kemudian mengucapkan emtanya dengan mulut membungkam. Kawanan jago yang dibawanya segera maju dan menggusur Kuan Hong siap meninggalkan tempat itu, tak seorang pun di antara mereka yang bersuara. Paras muka Kuan Hong pucat pias seperti mayat, tiba-tiba ia berkata dengan suara gemetar, Gakau, harapka sudi meaberita buks kepada ayahku, suruhlah ia cepat datang menyelamatkan jiwaku, sekujur badan Leng Hongya gemetar keras apabila Kuan Hong sampai dibiarkan terbawa pergi oleh orang-orang liusah bun, berarti jangan harap dia bisa menancapkan kaki dalam dunia persilatan terhadap Kuan Lok Kahi sendiri pun ia tak mampu memberikan pertanggungan jawabnya. Bagaimanapun juga, saat ini dia sudah menganggap Kuan Hong sebagai menantu sendiri, bagi seorang mertua, apakah dia harus membiarkan menantunya pergi menyerempet bahaya? Tapi pelajaran berdarah baru saja berlangsung di depan matanya, apabila dia sampai turut campur dalam masalah ini sudah pasti antara dia dengan pihak liusah bun akan terjalin suatu ikatan permusuhan yang tak pernah akan berakhir. Dia ragu-ragu sejenak, kemudian berseru komandan Li bukan saja nada suaranya sudah tidak mengandung nada permusuhan lagi, sikap maupun tindak tanduknya juga jauh lebih lembut. Li Bon yang segera menghentikan langkah kakinya yang sedang beranjak pergi dari situ, kemudian berpaling dan memandang ke arahnya dengan wajah tertegun. Leng Sian Seng, masih ada urusan apalagi tanyanya kemudian dengan suara pelan. Aku ingin mengajakmu berbincang-bincang ujar Leng Hongya dengan nada serba salah. Asal kita mengesampingkan masalah yang sedang kita hadapi sekarang, Leng Sian Seng kita masih merupakan teman baik, persoalan apapun bisa dirundingkan, sekarang, Leng Hongya baru merasa kalau Li Bon yang dari liusah bun ini bukan seorang manusia yang gampang dihadapi, belum lagi dia bersuara, orang itu sudah mengikatnya lebih dulu dengan perkataan. Terkesiap hati Leng Hongya menghadapi keadaan seperti ini, satu ingatan dengan cepat melintas di dalam benaknya, sejak perguruan liusah bun tertumpas, dalam dunia persilatan tak pernah terdengar ada manusia yang bernama Li Bun Yang, tapi kalau ditinjau dari segala penampilan gerak-geriknya pada saat ini, sudah bisa dipastikan kalau dia adalah seorang jago kawakan, heran mengapa aku belum pernah mendengar namanya kemudian setelah tertawa licik ujarnya, Komandan Li, Kuan Hang adalah menantuku, apabila kalian membawanya pergi, makapun Hongya jadi tak dapat memberikan pertanggungan jawabnya terhadap keluarga Kuan, mari kita mencari suatu penyelesaian jalan tengahnya saja. Harap Komandan Li meninggal dia orang tersebut di sini, di kemudian hari, Lohu akan pergi mengunjungi pemimpin partai kalian sambil minta maaf para smuka li Bun yang berubah hebat. Sesudah mendengar perkataan tersebut, ia menjadi tertegun. Leng Sian Seng, kau bukan lagi bergurau bukan Komandan Li ujar Leng Hongya lagi dengan wajah serius, pun Hongya tahu kalau permintaanku ini kelewat tak tahu sopan, kau sendiri pun merupakan jago yang berkecimpungan dalam dunia persilatan, kau tahu pula bahwa kami orang-orang persilatan mempunyai watak aneh yang tak mau tunduk kepada perkataan orang, tapi setiap persoalan bisa diselesaikan dengan pembicaraan asal Komandan Li bersedia memberi muka kepada pun Hongya, sudah pasti pun Hongya pun tak akan membiarkan Komandan Li pulang tangan kosong, entah bagaimanakah menurut pendapatmu ucapannya ini segera membangkitkan amarah bagi kawanan jago lainnya dari Li Usah Bun. Mereka tak segan-segannya mengorbankan 12 orang jago mereka yang baik, tujuannya tak lain agar Leng Hongya tidak mencampuri urusan ini. Siapa tahu, bukan saja Leng Hongya tidak menggubris kematian dari kedua belas orang tersebut bahkan bersikeras hendak menahan Kuan Hong di sana, kejadian seperti ini benar boleh dibilang membuat orang merasa tidak tahan. Hektometer seorang lelaki kekar melompat maju sambil mendengus dingin Komandan, Apakah kita harus bersabar terus Li Bun yang mengulapkan tangannya menitahkan kepada lelaki itu agar mengundurkan diri, kemudian sambil menghela nafas panjang katanya dengan wajah bersungguh-sungguh, Leng Sian Seng, maaf kalau aku harus meminjam ucapan dan putrimu tadi untuk menyampaikan sepatah kata kepadamu. Pelajaran ini merupakan pelajaran berdarah baik pihak kau maupun pihak ku tak pernah akan melupakan pelajaran hari ini. Kami tak segan mengorbankan jiwa saudara-saudara kami, hal ini disebabkan Leng Sian Seng adalah seorang manusia yang luar biasa, dendam Li Usah Bun hanya terhadap orang-orang Jit Guat San Belaka. Asal dendam kesumat ini bisa dituntuh balas, sekalipun segenap anggota Li Usah Bun bakal tumpas sampai habis pun kami tidak merasa sayang, akan tetapi kami tidak berharap Sian Seng mencampuri urusan ini, hal ini dikarenakan kami pun tidak ingin bermusuhan dengan pihak T.E. Ongkok, sebab kami tidak mempunyai kepentingan untuk mengikat tali permusuhan lagi. Leng Sian Seng, kau adalah seorang yang pintar, aku yakin kau bisa memahami ucapan kami yang benar-benar muncul dari HNI Sanubari yang jujur, Leng Hongya menjadi turut berubah wajah. Benar, katanya kemudian, aku pun cukup mengetahui akan kesulitan kalian tapi mengapa kalian tidak berpikir kembali untuk memikirkan juga tentang posisiku sekarang, kau suruh aku mempertanggungjawabkan diri dengan care apa terhadap umat persilatan Li Bon yang sama sekali tidak bermaksud untuk mengendorkan desakannya, dia mendesak lebih jauh, apakah kedua belas lembar nyawa tadi belum cukup untuk ditukar dengan pemberian muka dari Sian Seng sekujur batin Leng Hongya gemetar keras. Tentang soal ini sementara itu, Liu Ok Tian Im yang berada di sisi Arna sudah tak mampu umuk mengendalikan diri lagi, dengan amarah yang menyelimuti seluruh wajahnya dia melotot sekejap ke arah Leng Hongya, kemudian serunya cepat. Kau benar-benar seorang manusia yang tak tahu perasaan, mau apa kau bentak Leng Hongya sambil melepaskan sebuah pukulan dengan gusar. Liu Ok Tian Im melejit ke samping untuk menghindarkan diri, kemudian sambil mempersiapkan kepalanya dia berseru, aku bilang kau bukan manusia, dengan begitu rendah hati Komandan Li minta pengertianmu, hal ini dikarenakan dia tak ingin menyalahimu, boleh dibilang ia sudah cukup besar memberi muka kepadamu, sungguh tak nyana mukamu lebih besar daripada Kentut, bahkan masih meminta-minta lagi secara tak tahu malu pemuda ini seperti merasakan suatu kemangkelan yang mendesak dalam dadanya, membuat dia merasa tak enak untuk membungkam di anbelaka, maka setelah melontarkan kata-kata tersebut, seketika itu juga dia merasakan hatinya jauh lebih lega. Dengan wajah yang keren dan serius dia mengulapkan tangannya kepada Li Bu yang sembelari berkata, Komandan Li, silahkan pergi biar aku yang menangani persoalan di tempat ini Budi Kebaikan dari Saudara Leong Akan kami ingat selalu di dalam hati, orang-orang ii usah bun tak akan pernah melupakannya serulibun yang cepat dengan wajah serius. Agaknya pada waktu itu dia sedang terburu-buru, begitu selesai berkata, dia lantas mengulapkan tangannya dan mengajak orang-orang itu berlalu dari sana. Leng Hongya ada maksud untuk menghalangi kepergian mereka, akan tetapi dia saksikan Leong Tian Im sambil menggenggam senjata patung Kemosin Jinnya telah menghadang di hadapannya. Kesemuanya ini menimbulkan amarah yang luap-luap dalam hati kecilnya dengan wajah memerah, dia segera membentak, Apa? Kau berani bermusuhan dengan deriku huuh, Tindakan bodoh tak berotak seperti apa yang kau lakukan barusan, betul-betul membuat orang merasa gemas dan mengutuknya, jengek Leong Tian Im dingin. Dengan penuh hamarah Leng Hongya mengayunkan telapak tangannya dan secara beruntun melancarkan tiga buah pukulan berantai yang memaksa Leong Tian Im harus mundur, dengan cepat dia memutarkan senjata patung Kemosin Jinnya untuk melakukan perlindungan diri. HMM, mari kita bertarung di luar saja tantang pemuda itu kemudian dengan sinis. Mencorong sinar tajam yang menggidikan hati dari balik mat Leng Hongya, bentaknya keras-keras, Apabila aku tak berhasil menyusul Kuan Hang maka kasih bocah keparat yang akan menggantikan selembar jiwanya baru saja dia akan menyusul keluar pintu mendadak Leng Ning Chiu. Aku menghalangi jalan pergi Leng Hongya sambil berseru, Oh 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 ayah, apakah Kuan Hang jauh lebih penting daripada putri kandungmu sendiri kau tidak tahu, kata Leng Hongya dengan sedih. Bila hal ini dibiarkan berlangsung maka di kemudian hari ayah akan malu bertemu dengan kawan-kawan persilatan, kemudian sambil tertawa dingin dia berseru. Aku harus mengejarnya dan membacok mampus Leng Bond Yang, aku tahu bahwa dia bermaksud menggunakan siasatku beki, siasat menyiksa diri, untuk membuat hatiku iba, membuat hatiku lemah sehingga tak tega untuk turut tangan. HMM Orang-orang dari Liu Sahbun memang pantas dibunuh semua, HMM koma tiba-tiba dari arah depan ruangan berkumandang suara dengusan dingin, lain nampak sesosok bayangan manusia berkelebat masuk ke dalam ruangan. Ternyata orang itu adalah Kuan Lok KHI. Begitu masuk ke dalam ruangan, dan bertemu dengan Leng Hongya, dia lantas berseru keras. Saudara Leng Paras Muka Leng Hongya amat kalut, ujarnya sedih, Saudara Kuan, kedatanganmu memang tepat sekali, mana putraku tanya Kuan Lok KHI lagi. Leng Hongya menggelengkan kepalanya berulang kali serunya, dia telah dibawa pergi oleh orang-orang Liu Sahbun, Saudara Kuan, aku tak tahu bagaimana harus memberi penjelasan kepadamu tentang persoalan ini, orang-orang Liu Sahbun telah menggunakan siasat penyiksa diri untuk memojokkan posisiku, sehingga aku tak berdaya untuk menghalangi niat mereka. Kuan Lok KHI tertawa seram. Ah ah ah, hal ini mana bisa menyalahkan Saudara Leng, setelah memperoleh laporan dari anak buahku, buru-buru aku menyusul kemari sayang sekali telah terlambat selangkah, untung saja di sekeliling tempat ini penuh dengan orang-orangku tidak sulit bagi kami untuk mencari tahu tempat tinggal orang-orang Liu Sahbun tersebut, sedangkan mengenai keselamatan jiwa puteraku itu, heheheheh, heheheheh, aku percaya kalau orang-orang Liu Sahbun tak berani berbuat apa-apa terhadapnya. Heheheheh, heheheheh, Saudara Leng, bagaimana menurut pendapatmu kemudian setelah melirik sekejap ke arah Leong Tian Im, katanya lagi sambil tertawa. Orang Si Leong, nyalimu benar-benar amat besar, sampai menantuku pun berani kau gaet pergi HMMM, aku lihat mungkin kau menganggap dirimu sudah mempunyai delapan kepala sembilan lengan, heheheheh, betul-betul bedebah yang ingin mencari mampus. Kau jangan memfitnah orang secara sembarangan, bentak Leong Tian Im dengan suara dingin. Kuan Lok Tahi kembali tertawa dingin. Orang Si Leong, apabila putra ku tidak keburu ditawan oleh orang-orang Liu Sahbun, sekarang juga aku akan memberi pelajaran yang setimpal untukmu, kemudian setelah melirik sekejap ke arah Leng Ning Chiu, katanya lebih jauh, Leng Ning Chiu, apakah bocah keparat itu telah menyiksamu atau memberi penderitaan kepadamu? Aku tidak mengerti apa yang sedang kau maksudkan, tukas Leng Ning Chiu dingin. Kembali Kuan Lok Kahi tertawa seram. Heheheheh, heheheheh, maksudku, apakah kau sudah digerayangi atau dinodai oleh keparat tersebut? Apabila menantu dari keluarga Kuan kami sampai dinodai orang heheheheh, lohu pasti akan mencabut nyawa anjing si bocah keparat tersebut. Paras Muka Leng Ning Chiu berubah hebat, dengan wajah hijau membesi dia berseru. Aku sama sekali tidak berniat untuk kawin dengan keluarga Kuan kalian, Mpe Kuan, kau tahu kalau putramu banyak akal muslihatnya, lebih baik biarkan saja dia memilih gadis lain. Hei, apa maksudmu berkata demikian Kuan Lok Kahi berseru dengan wajah tertegun ayahmu telah menyetujui untuk menjodohkan kau dengan keluarga Kuan kami, kedua belah pihak pun sudah mengikat tali perkawian tersebut, apalagi Hang Ji sangat mencintaimu, dia telah bertekad untuk mengawinimu bagaimanapun juga Leng Hong ya tahu kalau putrinya tak nanti akan menyetujui perkawinan tersebut dalam keadaan demikian, dia memang ada maksud untuk membuat Leng Tian Im dan Leng Nyo Chiu mematikan niat mereka, maka ujarnya kemudian sambil tersenyum. Saudara Kuan aku harap setelah menolong Kuan Hang dari bahaya, kita bisa segera mengawinkan kedua orang bocah itu saat tembat lembah Teo Ong Kok dan Jit Guatsan akan menjadi serumah. Kemudian setelah melotot sekejap ke arah Leng Tian Im dengan penuh kebencian katanya dengan dingin, sekarang kau sudah boleh pergi, Selanjutnya harap jangan kau mengusik putriku lagi. Leng Tian Im mendengus dingin, wajahnya menunjukkan sikap amat sinis dan menghina, setelan melirik sekejap ke arah Leng Nyo Chiu, dia mengangkat senjata patung kemosin jinnya dan lantas beranjak keluar dari situ, Tian Im, Leng Nyo Chiu merasakan hatinya seolah-olah dihantam dengan marti besar. Hatinya berdenyut keras dan sekujur tubuhnya gemetar, air mati jatuh berlinang membasai pipinya yang putih, rambutnya yang kusut terurai, kalut ditiup angin. Dengan penuh penderitaan dia berseru, Tian Im, bawalah aku pergi Leng Tian Im yang merasakan penderitaan dan siksaan hati yang dialami gadis tersebut tiba-tiba saja merasakan kepedihan yang besar senada dalam hatinya, dengan cep dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Ning Chiu, kau tak dapat pergi bersamaku, katanya sedih, aku bukan seorang yang berharga bagimu, kau pun tidak berharga untuk berbuat demikian, hal ini sudah merupakan nasib kita, siapapun tak dapat merubah kenyataan ini tidak seru Leng Neng Chiu gemetar, Tian Im, kau harus tahu selama berada bersama orang yang dicintai, biar hanya sehari atau dua hari, hal itu merupakan suatu kebahagiaan bagiku, jauh lebih berharga raganya daripada harus tinggal sepanjang hidup dengan orang yang tidak dicintai, aku lebih suka berdiam satu dua hari denganmu, aku lebih suka hidup menderita bersama orang yang ku kasehi Tian Im, kau harus memberi sedikit waktu bagiku, dengan cepat Leng Tian Im menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, aku tidak bisa Ning Chiu, kau harus tahu akan keadaanku sekarang, jangan topi kalau ayahmu telah menjodohkan kau dengan Kuan, sekarang, kau sudah merupakan anggota keluarga Kuan HMMM, Kuan Hang itu manusia macam apa, aku tak nanti akan mencintainya walau hanya sedetikpun Deng Usleng Ning Chiu dengan sinis, Tian Im, harap kau mempercayai diriku, dalam hatiku hanya adakah seorang siapapun tak nanti akan merebut hatiku dari tanganmu, semuanya ini ku ucapkan sejujurnya harap kau percaya sambil menutupi wajahnya dia menangis terseduh-seduh, batinnya yang kosong dan sedih hampir saja membuat dia tidak memiliki keberanian untuk hidup lebih jauh, kenyataan yang keji telah menghancur lumatfkan impian indahnya. Sekarang, pangeran yang dia idamkan telah berubah menjadi seorang iblis yang berwajah keji, maka dia bersedih hati, merasa sedih untuk nasih sendiri yang jelek, juga sedih karena mempunyai seorang ayah yang tak tahu perasaan. Leong Tian Im tertawa getir, Aku tahu bagaimanakah perasaanmu, aku sudah tahu, Kuan Lok Kahi merasa tak senang hati menyaksikan sepasang muda-mudi ini saling bermesraan dan saling mengutarakan perasaannya di hadapan mereka berdua, sambil melotot besar penuh amarah, dia berteriak keras-keras, Saudara Leng, apa yang telah terjadi Leng Hong ya tertawariku? Putriku tak tahu diri, ternyata dia telah jatuh hati terhadap seorang pemuda Rudin yang ingusan, harap Saudara Kuan jangan salah sangka, di antara mereka kecuali hanya terjalin oleh setitik hubungan sesungguhnya tiada di hubungan lain, heheheheh, hal ini mana boleh jadi seru Kuan Lok Kahi sambil tertawa seram. Saudara Leng, Ning Chiu adalah seorang gadis perawan, mana boleh melakukan perbuatan semacam ini? Apabila sampai diketahui orang lain, bukankah mereka akan menertawakan kita sampai giginya pada copot semua? Soal ini, paras muka Leng Hong ya menjadi berubah amat dingin, aku akan mengusir keparat ini lebih dulu dia melompat maju ke muka, lalu berseru sambil membentak marah, orang Si Leong, kau harus segerainya dan Si Nileong Tian Im melirik sekejap ke arahnya dengan marah. Leng Hong ya kemudian menjawab, tempat ini bukan lembah Te Eong Kok, kau tidak berhak untuk mengusirku dari sini, bila kau berbicara dengan Carey yang baik? Mungkin saja aku akan pergi dengan sendirinya, tapi jika kau ingin berlagak di hadapanku, harap maaf, terpaksa aku akan mencoba sampai di manakah kemampuan yang kau miliki. Leng Hong ya mendesis marah, lalu melancarkan pukulan sambil berseru, bocah keparat aku akan menghabisi nyawa anjingmu, mendadak Leng Ning Chu menerjang ke muka tanpa memperdulikan mati hidup sendiri serunya sambil menangis terisak, ayah, kalau kau hendak membunuhnya, lebih baik bunuhlah putrimu lebih dulu buru-buru. Leng Hong ya menarik kembali serangannya dan membuyarkan angin serangannya secara paksa, dia tidak menyangka kalau putrinya sama sekali tidak memperdulikan nama baiknya. Berada dalam keadaan begini, dia lantas mendongakan kepalanya dan tertawa seram, sedemikian marahnya Leng Hong ya sampai rambutnya pada berdiri kaku macam landak. Bagus, bagus sekali. titik aku Leng Hong ya memang telah memelihara seorang putri yang sangat baik. Kuan Lok Khi menanggapi dari sisinya dengan suara dingin, saudara Leng tak usah marah-marah, serahkan saja bocah keparat ini, agar aku saja yang menyelesaikannya. Leng Ning Chu yang mendengar ucapan tersebut menjadi terperanjat segera jeritnya ngeri. Tian Im, cepat pergi, mereka akan membunuhmu, waktu itu Kuan Lok Khi telah bertarung melawan Leng Tian Im. Mereka berdua sama-sama turun tangan dengan penuh kegusaran, tak heran kalau jurus serangan yang digunakan hampir semuanya merupakan jurus pembunuh yang mengerikan. Leng Ning Chu benar-benar merasakan hatinya hancur, dia berpaling ke arah Leng Hong ya, lalu katanya, Ayah, apabila kau tidak melepaskan Leng Tian Im, hari ini Ananda tak akan pulang. Ancaman tersebut ternyata cukup manjur, Leng Hong ya segera menghela nafas panjang. Aai, saudara Kuan yang penting buat kita sekarang adalah menyelamatkan putramu, sedangkan soal bocah keparat ini, belum terlambat rasanya untuk diselesaikan di kemudian hari Kuan Lok Khi merasakan hatinya terkesiap, buru-buru dia menarik kembali serangannya sambil melompat mundur ke belakang, serunya kemudian, hektometer, terlalu keenakan untuk bocah keparat ini, Leng Tian Im juga tidak banyak membuang waktu lagi, dia segera berkelebat menggerakkan tubuh sambil berseru. Sampai jumpa lagi lain kesempatan, bila kalian berjumpa lagi denganku di kemudian hari, aku pun tidak akan bersikap begini sungkan terhadap kalian berdua tubuhnya seperti digulung asap ringan yang menyelingap lewat, dalam waktu singkat ia sudah berada berapa kaki jauhnya dari posisi semula kemudian lenyap dari pandangan mata. Malam yang gelap telah menyelimuti angkasa, di sekeliling sebuah hutan. Di tengah sebuah tanah berumput yang iuas, berdiri sebuah kuil yang sudah bobrok, dalam kegelapan malam, kuil itu berada dalam keheningan yang luar biasa seperti sebuah kota mati. Tiada cahaya lenterah yang memancar keluar dari balik bangunan tersebut, dinding yang rubuh dan atap yang hancur menunjukkan kalau kuil tersebut sudah lama berada dalam keadaan terbengkelai tanpa penghuni. Di dalam kegetapan yang hening inilah, tiba-tiba muncul sepasukan manusia yana bergerak cepat mendekati bangunan kuil itu, rombongan manusia misterius ini bagaikan sukna gentayangan saja, bergerak ke depan tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Di tengah keheningan, akhirnya terdengar seseorang berkata dengan suara parau karena tua. Pemimpin, cukup memuaskankah tempat ini? Ihmgidis berbaju serba putih yang berjalan paling memuka mengiakan pelan, setelah memandang sekejap ke sekeliling tempat itu. Bagus sekali, katanya lebih jauh dengan suara hambar. Leng Huan, kirimlah orang untuk memasang lentera pemuda yang dipanggil Leng Huan mengiakan dengan hormat dan melompat ke depan. Sementara pemimpin rombongan didampingi seorang lelaki berbaju hitam meneruskan langkahnya menuju ke depan situ. Kuil yang sepi dan gelap akhirnya diterangi empat buah cahaya lentera, Sinar yang redup menyorot keluar dari balik bangunan itu membuat keadaan kuil tersebut lebih bersuasana hidup. Gadis pemimpin itu berjalan masuk ke dalar kuil diiringi sejumlah pasukan besar. Setiap kali dia melangkah maju selangkah, orang-orang yang berada di belakangnya juga ikut melangkah setindak. Orang-orang tersebut membungkam semua dalam seribu bahasa. Leng Huan yang telah menunggu dalam ruang kuil segera berkata dengan hormat, Pemimpin, silahkan naik ke tempat duduk utama di tengah ruangan telah disiapkan sebuah kursi, gadis tersebut mengulapkan tangannya dan duduk, sementara anak buahnya segera duduk di lantai. Leng Huan, sampai kapan mereka baru akan tiba di sini? Tanya gadis itu lagi. Menurut laporan dari Li Sem, Komandan Li telah berhasil menawan Kuan Hang dan sedang berangkat kemari, aku pikir dengan cepat mereka akan sampai di sini. Sahut Leng Huan dengan hormat. Eh, aku sudah tahu, kata gadis itu sambil mengulapkan tangannya dengan cepat, sekarang, kau segera kirim orang untuk menyambut Komandan Li, perketat penjagaan di sekeliling tempat ini, apabila dugaanku tidak salah, telur busuk tua dari Jit Guatsan mungkin akan segera menyusul kemari. Mencorong sinar buas dari sepasang Mait Leng Huan setelah mendengar ucapan itu, serunya, kalau tidak datang masih mendingan, bila berani kemari, kami akan beradu jiwa dengannya, berapa besar si kepandayan yang kau miliki. Berani benar mengucapkan kata-kata sesumbar tegur gadis itu ketus, Kuan Lok Khi bukan orang bloon, dia banyak tipu muslihatnya dan merupakan seorang manusia yang berbahaya, kalau dia sampai datang, banyak kesulitan yang bakal kita hadapi hamba tahu, buru-buru Leng Hian memberi hormat. Engat kata gadis itu lagi sebelum memperoleh perintahku, siapapun tak boleh masuk kemari, kau tak tahu bukan bahwa tugas dan tanggung jawab kita pada malam ini sangat berat, apabila bertindak salah, maka semua rencana besar dari Lusah Bun akan hancur berantakan, nah pergilah dan sambut kedatangan Komandan Li, Leng Huan mundur selangkah lo menyaut. Baik, pemimpin dia memilih beberapa orang lelika kekar di antara para jago yang hadir di situ, kemudian bergerak menuju keluar dengan kecepatan luar biasa, di dalam waktu singkat, bayangan tubuh mereka sudah lenyap di balik kegelapan. Gadis itu memandang sekeiap ke arah kawanan jago yang sedang duduk bersila di lantai, kemudian terlintas perasaan burung dan sedih di atas wajahnya setelah membala nafas berat dengan sedih dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Pemimpin pelan-pelan berdiri seorang kakek berambut putih diri antara kawanan manusia tersebut, lalu tanyanya dengan hormat. Pemimpin, persoalan apakah yang membuatmu merasa murung dan sedih? Dengan wajah serius gadis itu menjawab, L.T. Beng, apakah kau tidak merasa bahwa keadaan sedikit tak beres? Menurut rencana komandan Li seharusnya sudah sampai di sini, sekarang sudah begini malam, namun tiada kabar berita sama sekali tentang diri mereka, siapa tahu kalau telah terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan Ed Peng dengan cepat menggeleng. Pemimpin tak usah terlalu cemas komandan dan Li adalah seorang yang cekatan dan pandai bekerja, kepandaian silat yang dimiliki pun cukup untuk menghadapi keadaan, menurut hamba tak mungkin mereka menjumpai hal-hal yang tak diinginkan gadis itu menghela nafas panjang. A.A.I., bagaimanapun juga, dalam menghadapi setiap persoalan kita harus berpikir dahulu ke bagian yang terjelek, kau tidak mengetahui akan kelihayan orang-orang Jit Guatsan, maka kau bisa berkata demikian, apabila Kuan Lok K.H.I. mengetahui bahwa putranya ditawan orang, sudah pasti tidak akan menyusul kemari, siapa tahu kalau komandan Li sekalian telah berjumpa dengan mereka, soal ini, Itpeng menjadi tertegun dan tak mampu melanjutkan kata-katanya. Gadis itu membenahi rambutnya yang kusut, kemudian berkata lebih jauh, aku kuatir usaha kita kali ini akan sisya belaka, apabila rencana kita menemui kegagalan maka kemungkinan besar usaha kita orang-orang liusah bun untuk melakukan pembalasan dendam tidak akan berhasil dicapai dengan mudah setelah menghela nafas sedih, dia tidak berbicara lagi, untuk sesaat suasana dalam kuil menjadi sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Semua orang menunggu dengan tenang, menunggu datangnya berita yang menyatakan kalau komandan Li telah kembali. Namun hingga kini jejak komandan Li masih merupakan sebuah teka teki besar yang tak terjawab. Tok-tok-tok-tuk suara derap kaki kuda yang ramai bergemas secara tiba-tiba memecahkan keheningan malam, para jago yang berada dalam ruang kuil itu merasakan semangatnya berkobar kembali menyusul suara derap kaki kuda tersebut, dengan cepat mereka memusatkan perhatiannya untuk mecedengarkan. Gadis itu nampak berseri, gumamnya kemudian dengan wajah gembira, ah-ah-ah, mereka yang datang, komandan Li yang datang mendadak di tengah keheningan malam yang sunyi berkumandang suara bentakan nyaring. Siapa saudara Leng? Masa aku Libon yang saja tidak kau kenali seseorang menyahut dengan suara nyaring. Komandan Li, kau telah kembali, cepat masuk, cepat masuk tanda seru kemudian dengan perasaan gelisah dan terburu nafsu serunya lebih jauh. Terima kasih telah menonton!